Intro Dalam buku, dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian, Salim bercerita, pada malam tertembaknya mahasiswa Trisakti pada Mei tahun 1998. Ia sedang berada di rumah legend Yunus Yosfiah, Jenderal Tempur Kopassus yang dikenalnya dengan dekat, kelak, ketika Habibi menggantikan Soeharto, Yunus diangkat jadi Menteri Penerangan. Menurut Salim, ketika itu ketegangan politik sudah beberapa bulan melanda Indonesia, tertembaknya beberapa mahasiswa Trisakti itu amat mengingatkan Salim pada terbunuhnya Arief Rahman Hakim pada tahun 1966 yang menjadi martir bagi mahasiswa untuk mendesak turun Soekarno. Ketika itu, Salim menyampaikan kepada Yunus Yosfiah ramalan politiknya. Kita sedang berada pada hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Presiden Soeharto ketika tertembaknya mahasiswa Trisakti sedang berada di Kairo, Mesir. Beberapa hari kemudian presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu ternyata memang turun tahta. B.J. Habibie sebagai wapres tampil menggantikannya. Sore hari setelah pergantian kepala negara, Yunus menelpon Salim menginformasikan bahwa dirinya ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Tolak Pak Yunus, itu urusan sulit dan Anda tidak punya pengalaman, kata Salim kepada Yunus ketika itu. Salim juga sarankan kepada perwira Kopassus itu agar kalau harus jadi Menteri. Jadi Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja saja, bicarakan dengan Fani Habibie, biar dia yang menyampaikan kepada abangnya, kata Salim lagi kepada Yunus Yosfiah. Selang sejam kemudian, Yunus Yosfiah menelpon lagi, katanya dengan lega, saya sudah bicara dengan Fani. Dia berjanji akan segera menyampaikan saran Anda kepada presiden. Pagi hari esoknya, beberapa jam sebelum pengumuman susunan kabinet, Yunus menelpon lagi. Wah, bagaimana ini? Saya tetap akan diangkat menjadi Menteri Penerangan. Apa boleh buat? Terimalah nasib Anda dan manfaatkan dengan baik kesempatan itu, jawab Salim saat ditelepon Yunus Yosfiah. Di kemudian hari Salim tahu bahwa sebenarnya Yunus pada mulanya akan dijadikan Menteri Pertahanan. Dan legend TNI Hendro Priyono diarahkan menjadi Panglima Abri. Sedangkan Jendral TNI Wiranto akan diposisikan oleh Presiden Habibi sebagai Menko Polkam. Semua gagal karena di Angkatan Darat ada yang menolak Hendro Priyono menduduki jabatan Pangap. Pada akhirnya Jendral TNI Faisal Tanjung yang menduduki kursi Menko Polkam pada kabinet terakhir Soeharto dipertahankan Presiden B.J. Habibi pada posisi yang sama. Jendral Wiranto juga tetap jadi Pangap merangkap Menhan. Sementara Yunus yang awalnya akan diplot jadi Menhan terlempar ke posisi Menteri Penerangan. Sebagai teman lama, Salim Said sering mampir di kantor Menteri Penerangan pada hari-hari itu. Menemani Yunus makan siang dan ngobrol. Ketika itu yang pertama menjadi perhatian Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan adalah bagaimana membebaskan Pers. Legend Yunus ingin membebaskan Pers dari banyak aturan dalam wujud sejumlah surat izin dan berbagai peraturan yang mengegang. Yunus ingin agar siapa saja yang punya kemampuan dan modal, boleh menerbitkan koran dan majalah. Tugas pemerintah hanya menjaga agar kebebasan Pers jangan disalahgunakan, begitu jalan pikiran Yunus. Untuk mengantisipasi semua limpahan soal akibat adanya kebebasan Pers, Salim sarankan kepada Yunus terlebih dahulu minta pendapat dan pertimbangan aparat penegah hukum. Ahli hukum, toko Pers, dan para pengacara, ia usulkan agar Adnan Buyung Nasution secepatnya diajak bicara. Staff Yunus lalu mencari Buyung. Tidak berhasil, Bambang Wijoyanto yang bisa dihubungi. Bambang juga boleh, kata Salim. Bambang lalu diminta datang ke kantor menteri penerangan. Salim, tidak hadir ketika Yunus jumpa dengan Bambang dan para penegah hukum lainnya. Pembebasan Pers dilaksanakan Yunus setelah bertemu sejumlah tokoh yang berurusan dengan hukum dan Pers. Baru setelah itu keputusannya dia laporkan kepada Presiden Habibie. Menurut cerita Yunus, Presiden Habibie menerima laporan dari Yunus sambil berjalan bersama ke Masjid Baitur Rahim di halaman Istana Merdeka menjelang sembah yang Jumat. Saya sampaikan kepada Presiden bahwa hari ini saya mengeluarkan perubahan surat keputusan Menteri nomor 1. Saya melakukan penyederhanaan dari 16 persyaratan untuk bisa menerbitkan koran dan majalah menjadi tiga. Yang tiga itu adalah akte notaris, susunan pengurus, dan alamat, komentar Presiden, Good, it is very democratic, tutur Yunus kepada Salim. Sebelum keputusan membebaskan Pers itu diumumkan, Salim berada di ruang kerja Yunus ketika di halaman datang demo para wartawan dan sejumlah aktivis LSM yang menuntut pemerintah memberi izin diterbitkannya kembali sejumlah koran dan majalah yang dibredel pemerintah Orde Baru pada 1994. Dilaporkan kepada Jenderal Yunus nama-nama tokoh yang menunggunya di halaman. Disebut antara lain nama Gunawan Muhammad, mantan pemimpin redaksi majalah Tempo. Mana Gunawan, minta dia, menemui saya agar secepatnya Tempo saya beri izin terbit, kata Yunus ketika itu. Yunus kemudian menemui sendiri para pengunjuk rasa dan berjanji memenuhi tuntutan mereka. Beberapa hari setelah mengumumkan pembebasan Pers, Yunus bercerita mengenai reaksi teman-temannya para Jenderal terhadap kebijakan pembebasan Pers tersebut. Ada di antara mereka yang cemas kebebasan Pers akan menyebabkan disintegrasi Indonesia. Justru kebebasan Pers itu akan berfungsi mencegah disintegrasi karena soal yang memicu kemungkinan disintegrasi dibicarakan secara terbuka oleh Pers, kata Yunus kepada para koleganya di TNI. Bahkan, sambil bergurau Yunus juga berkata, siapa suruh mengangkat saya menjadi Menteri Penerangan, gagasan menciptakan kebebasan Pers di Indonesia. Menurut Yunus, sebenarnya sudah muncul pada dirinya ketika belajar di Amerika dan Inggris. Di sana dia melihat banyak koran dan majalah yang terbit dengan bebas tanpa direcoki pemerintah. Kita ini bangsa besar, kok jumlah majalah dan korannya amat terbatas. Itu pun terkekang, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!